assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya saya lahir secara otodidak saya akan menceritakan saya dulu saya lupa tahunya tapi saya waktu itu belum mondo itu pernah mengantarkan umi saya beli TV atau televisi waktu itu zaman pertama kali televisi itu led-led-led lurus untuk tabung dulu tabung jaman bapak samanku tabung melembung ya TV itu melembung zaman itu pertama kali TV LED atau flat roto Hai setelah kejumpulan sama misalnya masuk di sebuah toko elektronik beli apa mas yang namanya di elektronik masa beli salah ya TV berapa ini terserah gimana yang paling besar terus itu merk samsung dan sebagainya ada semua disitu semuanya flat kayak itu jadi roto saya tanya ini semasa nggak cembung TV dulu enggak ini sekarang sudah rata zaman sekarang enggak ada yang melembung mas kalau sempeteng kalau sempeteng apa kelebihannya saya tanya apa kelebihannya dengan yang lama yang cembung itu dia jawab kalau yang cembung Mas dilihat dari pinggir Kak Iso Mas tapi kalau yang flat LED dari depan bisa dari samping bisa pertanyaannya siapa orangnya TV dari samping itu siapa sekarang zaman banyak brosur yang bertebaran dimana-mana di pohon-pohon maupun di media elektronik Instagram maupun Facebook dan yang lainnya apa itu cara pede berbahasa Arab cara pede berbahasa Arab tiga bulan bayar sekian ini banyak dan banyak yang tertipu santri-santri sekarang wah iso bahasa Arab inget tulisannya pede bahasa Arab ya pede saja ngomongnya nggak bisa tiga bulan bahasa Arab dimana bisa ya pede saja orangnya jenengnya pede ngomong teman-teman sekalian santri-santri jangan sampai tertipu hal seperti itu itu kemarin ada viral di luar Jawa itu ada gedung pinggir jalan itu tiba-tiba ada yang nyoting lampunya mati sebenarnya cuman kena cahaya yang dari luar itu kelihatan itu ada sosok yang menyeramkan rambutnya panjang segini terus bajunya putih sudah temui identitasnya hantu yang seperti itu kalau tinggal di Indonesia namanya kuntil kenapa kau bukan kuntil bapak kok anak ini salah ini yang ngasih nama kutil bapak kutil jamet ada ada ketika disotting jadi jadi viral disotting dari jauh ya begini kemudian rame sudah orang-orang pada heboh merubung di luar terus ada yang berani hidupin lampunya tetep hilang kalau dimatikan adalah di mana ada kuntilanak berjalan seperti ini mungkin skill baru ya putih anaknya skill baru atau salah pergaulan dia pernah pacaran sama pocong nih kalau diteruskan bisa begini perempuan salah satu-satunya mahluk di muka bumi ini di bawah kolom langit yang selalu benar mulai dari kecil perawan gadis jadi pacar jadi kekasih jadi Habibie jadi istri jadi ibu tetap wanita selalu benar sampai ada slogan kalau laki-laki salah harus dibilangin dibenarkan didemo dihukum tapi kalau wanita yang salah harus di dimengerti gini ya karbidil gak sama seperti itu tidak ada yang bisa mengatur perempuan saking merasa benarnya tadi tidak ada yang bisa mengatur perempuan emang siapa yang mengatur perempuan kalian tahu siapa yang bikin alis perempuan tuh Tuhan yang mengatur alis sudah diatur begini dia masih nggak mau dikerok terus digambar sendiri ini kan aneh teman-teman eh apalagi sampaian bedes-bedes garangan ngapain mau ngebenarkan perempuan mengatur perempuan nggak bisa coy Tuhan aja udah yang ngatur dia nggak mau itu Tuhan mungkin itu dari tanya sekian tepung tangan buat kaya pribadi hurrah 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 ht hurrah 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 Terima kasih.